Intro Lian Firman, pesinetron asal kecamatan Citangkil, kota Cilegon, dipastikan maju pada Pilkada Cilegon 2020. Pemeran Mirza dalam sinetron Cinta Sebening Embun, produksi Tripar Multivision Plus ini akan maju sebagai calon wali kota Cilegon. Lulusan Kampus Al-Khairiyah ini memutuskan terjun ke dunia politik atas bujukan Ketua PB Al-Khairiyah Ali Mujahidin. Ia termotivasi mencalonkan diri setelah mumu, panggilan akrab Ali Mujahidin. Ia mengatakan jika Cilegon butuh sosok mumuda yang mampu membawa perubahan. Belumnya belum pernah terjun di partai politik? Kalau tawaran berpolitik sebenarnya enggak. Cuman waktu itu memang masih belum tertarik untuk masuk ke dunia politik. Tapi ketika beliau mengajak dan nawaitunya juga buat saya bagus, makanya saya kenapa enggak. Kalau niat yang baik, harusnya sebagai putra daerah kita support ya lagi ya. Harusnya apapun yang terbaik untuk kota tercinta kita, ya kenapa enggak. Selain ego putra daerah, mungkin ada motivasi atau konsep apa kira-kira? Konsep pribadi jujur, karena saya saksinya adalah teman saya juga nih. Dari SD, SMP, SMA, sampai kuliah, isen lulusan SD Alaria. Saya merasakan jadi pemuda Cilegon bagaimana susahnya ketika kita pas sekolah, pasti kita berpikir, oh nanti gue ngambil ini biar gue bisa kerja di pabrik segala macem. Banyak-banyak ketika gue enggak dapat porsi itu, mau enggak mau gue harus ngambil part yang lain, yaitu gue harus ngambil bidang yang lain, kebetulan gue bidangnya entertain gitu kan. Cuma gini, gue pengen memotivasi anak-anak muda Cilegon untuk tidak pantang menyerah segala macem, karena semua orang bisa kok sebenarnya gitu. Dan banyak teman-teman gue yang sekarang yang kayak anak-anak muda masih kebingungan gitu, kebingungan bagaimana ya cara untuk survive di jaman yang makin mungkin lebih ketat lagi, lebih susah lagi jaman sekarang dibanding jaman gue lebih susah, tapi jaman sekarang jauh lebih susah. Ginerasinya sudah berbeda, ya maka saya kira generasi-generasi muda Cilegon untuk membangun daerahnya kan. Jadi biasanya kalau dipegang sama yang muda, bisa ada perubahan yang segitu kan. Kenapa? Karena generasi muda itu kan cenderung dinamis, idealis, itu yang kelebihan yang paling tidak harus dipertimbangkan lah. Udah menyiapkan calonnya juga mungkin kan harus... Yang musuh calon kan parpol atau independen. Ini mau parpol atau independen tadi? Maunya? Kalau kita ini kan bisa hitam putih ya, mau parpol oke, mau independen juga oke. Kita lihat peluangnya, ya mudah-mudahan juga parpol ya diborong kayak dulu. Nah bahasanya jalan lagi. Terima kasih. Terima kasih.